assalamualaikum selamat datang di channel rumah jahit erna sahabat jahit masih semangat belajar ya untuk saat ini kita akan belajar cara membuat pola sailor nah untuk cara pembuatan polanya pertama kita siapkan pola seperti ini dulu ya kemudian kita potong dari sini ya ini sekitar 13 cm nah kita potong ya tapi untuk ini teman-teman sesuaikan sesuai kebutuhan aja ya Nah kalau untuk saya ini saya buatnya untuk panjang kerahnya itu sekitar 13 cm nah kemudian kita siapkan untuk pola bagian depan untuk pola bagian depan ini sudah saya siapkan ya ini jadi ini untuk pola belakang yang ini untuk pola depan ya Nah setelah terbentuk seperti ini nanti teman-teman buat garis di bagian bahunya ya ini bagian ini sekitar 1,5 cm kemudian bentuk garis seperti ini ya kemudian untuk yang bagian belakang teman-teman pasang seperti ini nah jadi ini dimasukkan 1 cm setengah jadi dimasukkan seperti ini ya Nah seperti ini kemudian ini kita kasih jarum pentul dulu ya setelah dikasih jarum pentul ya bentuknya seperti ini teman-teman nah kemudian kita mulai gambar polanya Nah untuk polanya ini ya ini sudah saya gambar ini seperti garis ini ya Nah ini kemudian ini kita jiplak di kertas lain ya setelah diciplak nanti hasilnya seperti ini teman-teman Nah ini ya Nah ini polanya setelah diciplak seperti ini yang bagian belakang kan lipatan kemudian ini kita buka jadi hasilnya seperti ini teman-teman Nah bisa dipahami ya kalau belum paham nanti bisa komen nanti saya jawab ya Nah sekarang kita mulai potong di kain teman-teman untuk cara potongnya ya Yuk kita simak cara potongnya untuk proses jahitnya ya teman-teman untuk bagian badan bagian bahu kita jahit dulu teman-teman ya setelah bahu dijahit ya untuk yang bagian kancing Nah kita jahit seperti ini ya kita jahit dulu dari dalam seperti ini ya ini jaraknya 1,5 cm ini jadi sesuaikan dengan jarak yang teman-teman berikan ketika memotong bola ya Nah seperti ini Nah setelah ini selesai kita mulai jahit untuk kerah sailor nya ya Nah ini kerah sailor nya ya kita akan pasang listnya dulu teman-teman ya ini untuk listnya ya sudah saya setrika teman-teman ini bentuknya seperti ini saya lipat menjadi tiga teman-teman ini ya Nah seperti ini Nah untuk pemasangan teman-teman kita kurangi dulu ininya ya kita rapikan dulu Nah ini ini kita kurangi teman-teman jadi nanti ketika dijahit dia tidak lebih jadi dia tidak keluar gitu pas dijahit kita kurangi sedikit aja ya Nah ini ini kita kurangi sedikit aja ini ya ini saya potong dulu ininya Nah jadi nanti hasilnya seperti ini ya mulai kita jahit listnya teman-teman ya nah ini kita sampai di bagian yang siku teman-teman untuk bagian yang siku ya teman-teman jangan ditarik ya untuk proses jahitnya ini kita tata dulu ini saya pakai bantuan kertas karton teman-teman kecayangan ya 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 selamat menikmati kita jahit sampai selesai selamat menikmati fungsi karton ini untuk mengurangi tekanan untuk yang bagian siku itu bentuknya seperti ini jadi ada bagian yang dilipat seperti ini sekarang kita jahit dari yang ini tadi kan yang pinggir ini sekarang yang ini ya kita mulai jahit lagi kita jahit sampai selesai dulu hasil jahitnya seperti ini seperti ini teman-teman nah kemudian kita pasang untuk yang sebelah teman-teman nah ini kita jahitkan ya nah kita ketakkan seperti ini ini yang bagian yang bagus ini yang bagus kita tempel seperti ini sekarang kita jahit teman-teman ya kita jahitkan oke selesai ya sekarang kita potong kampuhnya ya nah ini kan kampuhnya kebesaran teman-teman kita jadikan sekitar setengah senti aja teman-teman kemudian jangan lupa ini di checklist semua ya gunting mengguntingnya ini jangan sampai mengenai benang ya kalau mengenai benang nanti sobek kemudian kita balik teman-teman kita balik ya setelah dibalik seperti ini ya sekarang kita akan setrika teman-teman agar hasilnya lebih rapi ya setelah disetrika hasilnya rapi seperti ini ya sekarang kita samakan dulu kita cari tengahnya teman-teman ya nah kita cari dulu tengahnya kita jahit ke bagian badan untuk cara jahitnya ya ini yang bagian ujung nah ini yang sudah kita jahit tadi ya ini untuk bagian kancing ya kita letakkan seperti ini kemudian kita lipat gini teman-teman nah seperti ini ya jadi kerahnya ini ada di dalam ya saya ulangi ini kita lipat seperti ini ya bisa dipahami teman-teman ya kalau ada yang tidak dipahami teman-teman bisa bertanya di kolom komentar ya nanti insya Allah saya jawab ya ini kita kasih jarum bentul nah ini ya nah ini sudah saya kasih jarum bentul semua teman-teman sekarang kita mulai jahit ya bagian yang ini kita kunci dulu teman-teman nah sekarang kita mulai jahit dari depan ya lihat ini ya nah ini ya nah ini ya kita mulai jahit dari depan ya oke ya 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 selamat menikmati nah ini sudah selesai teman-teman ya kita buka dulu carumnya setelah seperti ini kita akan jahit menggunakan lelis teman-teman nah ini listnya teman-teman ya kita akan mulai jahit nah cara jahitnya seperti ini ya kita letakkan di ini ya pokok teman-teman ikuti video ini aja wis ya nah kita letakkan di sini ya ini ya sekarang kita mulai jahit lagi teman-teman kita jahit ya sampai selesai nah ini sudah selesai teman-teman ya nah kemudian kita kurangi untuk kampuhnya ini teman-teman ini kampuhnya kita kurangi dulu ya ini kampuhnya yang ini kita kurangi kita jadikan setengah cm saja jadi kita potong ya ya selamat menikmati selamat menikmati ini kita jahit dengan jahitan bantuan dulu ya jadi jarak jahit kita ranggangkan ya kemudian kita jahit kita jahitnya seperti ini ya ini sambil ditarik ke belakang nah diginiin ya ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Nah ini kita balik dulu, ini untuk bagian kancing ya, yang ini, nah seperti ini, nah oke ya, kemudian ini kita tindes seperti ini teman-teman. Nah kita nindesnya dari bagian belakang teman-teman ya. Nah untuk teman-teman, jika merasa kesulitan, nindesnya dari belakang, ditindes dari depan juga gak apa-apa ya, untuk teman-teman bisa ditindes dari depan gak apa-apa, terserah teman-teman enaknya dari mana nindesnya ya, nah ini kita tata dulu teman-teman. Ini saya mencontohkan saya tindes dari bagian depan ya, ini, oke. Ini nindesnya sambil ditarik, lihat tangan saya, ini ditarik kesini, yang ini tarik kesini ya. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Kita buang benang-benang yang berlebihan, ini kita buang. Kita buang juga benang bantuan, kita buang juga ya, kita rapikan dulu ya. Nah ini hasil akhirnya teman-teman ya, seperti ini. Ini ya. Bagian belakangnya. Nah ini bagian belakangnya teman-teman. Oke terima kasih. Jangan lupa dukung terus channel Rumah Jahit Erna ya. Selamat mencoba.